Sampura sun palawardi, kumaha kabarna, menang mudahan damai ya gengs Balik lagi di Carlo Topo Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Oke, kali ini gue mau review film perkopetnya nih Mengisahkan bocil yang digulung sama tim kopet cantik dan ganteng Kok bisa? Ya bisa, namanya juga film Eh, tapi jangan lupa di subscribe dulu biar gue makin senangat kontennya Oke, daripada berlama-lama, kita hayuk cikibut Scene diawali dengan bocil ganteng bernama Cole yang lagi mau disuntik Tapi dia gak mau karena takut Sayangnya dia emang cupu dan suka dibuli sama temennya kayak sekarang Pas pulang ke rumah Hal utama yang jadi bahan buli sih gara-gara Cole yang masih diurus sama babysitter Di waktu yang tepat gitu, si babysitter bernama B datang buat ngejemput Cole Bi pun ngusir mereka dengan halus tapi menakutkan Akhirnya, Bi ngantering Cole pulang sekalian ngejelasin kalau Bi bakal disewa lagi Jadi pengasuhnya, karena kedua orang tua Cole bakal keluar kota selama beberapa hari Bi bilang dia senang mengurusin Cole sekalipun gak dibayar Terus Bi juga ngajakin Costa berdua nanti malam di rumah Cole Cole yang pengen terlihat dewasa pun menyentuh dia Setelahnya, Bi pun pulang Besoknya, Cole menceritakan tentang Bi kepada Melanie, sahabatnya Melanie bilang paling orang tuanya Cole ke hotel buat mantap-mantap Karena kalau di rumah digangguin Cole Melanie juga nyuruh Cole buat jangan tidur malam ini Buat nyuruh tau kalau setiap malam babysitter ngapain aja Yang menjangan bahwa cowoknya terus mantap-mantap katanya Cole pun memikirkan hal itu lalu mengiakan hal tersebut Suatu hari, Cole melihat Bi keluar sama laki-laki di supermarket Entah itu pasarnya atau cuma pada dekatannya Cole pun merasa ingin seperti itu Saat orang tua Cole bersiap untuk pergi, Bi pun datang Tentu saja disambut baik sama orang tuanya Cole Apalagi Cole yang senang banget sama kehadiran Bi Orang tua Cole pun pergi dengan menitipkan Cole kepada Bi Mereka pun ditinggal berdua di rumah Malamnya, Bi dan Cole berpesta seperti yang direncanakan sebelumnya Setelahnya, mereka rebahan berdua sambil curhat-curhatan Karena waktu udah mulai larut Bi menyuruh Cole tidur Tapi Cole bilang dia belum ngantuk Akhirnya, Bi ngasih minuman abuk ke si Cole biar si Cole tidur Di saat Bi ngaleos, Cole pun membuang minuman itu Karena dia tahu dia bakal ngantuk Sementara dia udah rencana sama Melanie buat begadang Pas di balik Cole pura-pura kayak habis bertambung kali minum Cole pun pergi ke kamar dan menghubungi Melanie mengenai rencana mereka Buat ngintip apa aja yang dilakukan Bi kalau Cole tidur Tiba-tiba, Cole dengan ada yang masuk ke rumahnya Dengan mengendap-endap, ia pun keluar kamar dan ngeliatin dari atas Yah, kamar Cole di latihan dia Ternyata udah banyak temen-temen Bi yang lagi main truth or dare Pas batu Aldi puter, kebetulan Bi yang ditunjuk Dia disuruh buat adu mulut sama semua orang di situ Cole? Cole keenakan nonton hal yang dimainin pada orang dewasa itu Di lirang si cowok yang kegisian sama Bi Bi? Si cowok itu malah risih karena masa baru kena udah kayak gitu Tapi Bi menenangin dan bilang Cole ini cuma buat hiburan aja Pas udah adu mulut, tiba-tiba di nusukin pisau ke kepala si cowok Sampai darahnya munculat sama sini Aw, ngering Cole gimana? Cole mah Allah aja liat darah Terlebih lagi mereka malah minum darah dari si cowok bikin Cole takut menikeran Kenapa mereka lakuin itu? Karena ternyata mereka pemenja iblis Selain kopet, mereka juga jahanan Biar apa? Biar semua keinginan mereka terkabul Ada satu syarat lagi yang belum, yaitu darah dari orang tak berdesa Bendy pun akan mengambil darah Cole Dengan hal itu, Cole pun langsung ke ibu buranjat nyabat pergi ke kamar buat nelfon polisi Selagi menunggu polisi datang, dia nyeri senjata apa aja yang bisa dijadikan pertahanan Dan ia pun nyungguin pisau kecil Cole berencana kabur lewat jendela, tapi sayang gak ada kali Belum selesai, tiba-tiba Bi dan kawan-kawan mendapati kamar Cole Cole gak punya pilihan lagi selain kera-kera tidur Efek dari minuman dari Bi sebelumnya yang dibuang sama Cole Mereka pun masuk Gak ada tanda-tanda bukiriga sama Cole Karena mereka mengira minuman itu udah diminumkan oleh Cole Mereka akan mengambil darah Cole pakai jarum cuntik Sampah, Cole yang takut banget sama jarum cuntik harus makan takut dan sakitnya Setelah beres, Bi sempet bingung liat di dalam kamar yang terbuka Tapi Bi mengira apanya Cole pun bangun dan berusaha buat masangin tali dari jendela buat kabur Eh, dasar masih kopet Tiba-tiba Bi udah ada di belakang Cole Cole pun pingsan karena ternyata di jarum cuntik tadi mengandung obat Pas bangun, Cole udah diikat oleh skor kopet Cole yang sempet nemuin pisau diam-diam memutus tali itu Tapi sia, di belakang dia ternyata ada cermin jadinya ketahuan Tiba-tiba polisi yang tadi sempet ditelepon sama Cole pun datang Bi pun marah sama Cole karena udah nelfon polisi Cole malah teriak-teriak minta tolong sama polisi itu Mereka pun diserga polisi bersenjata Salah satu polisi mengarahkan pistolnya ke arah si Black Tapi karena si atlet dengan santunya Lemparin tombak ke polisi itu Jadinya tembakan melesat ke arah dada Elision sampai terkental Polisi satunya melanjutkan menodokan pistol Malah dicetik pakai kali sama Bi dari belakang sampai daerahnya menyusat kemana-mana Dua polisi itu pun akhirnya mudar Cole yang melihat kejadian itu ngeri, minyuk, sekalibus dulu Elision yang kesakitan karena dada kebanggaannya sekarang rusak pun Disamperin sama temen-temennya Nah, momen itu dipakai sama Cole buat ngabrek lari ke kamarnya Yang langsung, disadari sama si Black dan dikejar Eh, si Black nginjak mobil-mobilan sampai pisau rolet jatuh dari lantai dua Dan modarlah seketika Dia menanggap Cole telah membunuh temannya pun burka Langsung menyuruh yang lainnya mengejar Cole Cole berniat kabur dari jendela yang sudah dipasang tadi sepe Pas udah setengahnya, sial ada si atlet yang narik lagi kalinya dari atas Daripada harus kebetok ke atas, Cole memilih buat dikirim diri aja ke bawah Yang utuhnya gak ngebahayauin lupa serius Cole ngebrek lari ke dalam gudang buat nyari senjata pertahanan Dia menemuin bor dan petasan bom Dengan memberanikan diri, dia keluar gudang dan bersembunyi di bawah kolong rumah Dan ternyata banget kebakan laba-laba yang dipasang orang tuanya Cole pun memberanikan diri buat ngempet paket kain Jadi gak keliatan gitu kayak gendukan aja Sonia yang curiga langsung masuk ke tempat Cole sembunyi Laba-laba yang ada di atas gendukan Cole membuat Sonia teralihkan Pas mau dibuka, tiba-tiba si atlet manggil Sonia Sonia pun otoyo aja pergi dari situ Merasa udah aman, Cole ngingkirin laba-laba itu Tapi sialnya laba-laba malah nyangkut di jebakan Yah, kedengeran Sonia udah siap-siap mau nusuk Cole Tapi keduluan sama Cole yang nyalain petasan Petasan yang nyala itu berhasil bikin Cole kabur Pas Cole keluar, dia langsung nutup pintunya lagi di kunci pakebor Petasan yang belum meledak itu akhirnya meledakkan bawah rumah Berserta Sonia yang langsung modar Cole terpentau, tapi untungnya baik-baik aja Pas bangun, ternyata udah ada si atlet yang berdiri di belakang Cole Bukannya langsung ngebunuh Cole, tapi atlet malah kagum sama si Cole Cole pun langsung memanfaatkan momen itu buat ngabret kabur dan naik ke atas rumah pohonnya Sembari nyuipin tangga supaya si atlet gak bisa naik Eh, malah naik lewat belakang Tiba-tiba aja udah di depan Cole Si kopet mah banyak acara Tapi si atlet gak nyadar kalau rumah pohon itu udah rapuh Alhasil, koboh dan layihannya ngait karena tangkal Si atlet pun modar Cole pun panik sekali lebih selega karena udah gak terancang lagi Eh, tapi... Tiba-tiba dia nembakin ke arah Cole Ratunya si kopet belum modar Dia ada kesenjata dari si polisi yang udah modar tadi Oke, penasaran kan gimana kelanjutannya? Akankah Cole modar dibunuh bi atau malah sebaliknya? Gue bakal lanjutin lagi asal di subscribe dulu dan di share ya guys Ntar gue bikinin part 2-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah